Dalam Dharma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Keluarga yang saya hormati, para kesempatan ini kita mengambil hari 49 hari Untuk melakukan doa peringatan Tradisi ini atau kebiasaan ini mengikuti atau mengambil tradisi Mahayana Karena 49 hari itu ditulis dalam kitab suci Mahayana Kisytigar Basutra Disebutkan bahwa apabila seseorang meninggal hari yang 49 hari Apabila kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang yang meninggal itu kurang Di hari 49 hari ini akan terdorong atau terlahir di alam penderitaan Tapi apabila keluarga mempunyai simpatik dan juga melakukan pelimpaan jasa Apabila kebaikan yang meninggal itu tidak mencukupi Dengan bantuan doa-doa maupun pelimpaan jasa yang diberikan keluarga yang ditinggalkan Ternyata bisa membantu untuk telahirnya di alam yang bahagia Semoga niat baik keluarga yang ditinggalkan Benar-benar bisa membantu mendukung melampangkan jalan Arwah dari almah kum Bapak Heri Kunang Mencuk alam yang berbahagia Daripada alam-alam yang pernah ditempati beliau dalam banyak kelahiran dan kehidupan Yang saya hormati keluarga yang ditinggalkan dan Bapak Ibu sesekalian Para Roma yang ikut dalam pembacaan doa-duka atau pelimpaan jasa atau pati dana ini Kematian seseorang tidak bisa diprediksi Lebih-lebih kematian itu tidak memilih orang yang sakit Setiap saat begitu orang itu lahir Akan diikuti oleh bayang-bayang kematian Tidak menunggu sakit Tidak sedikit juga orang menghadapi kematian ketika dia memiliki tubuh yang sehat Namun memang prosentasenya Prosentasenya itu yang sakit peluang untuk cepat meninggal itu lebih besar Namun tidak tertutup kemungkinan kematian itu juga bukan karena sakit Karena bencana alam juga bisa Berbagai bencana alam telah kita lihat dalam berita-berita Menyebabkan kematian-kematian yang sehat badan jasmaninya Dari peristiwa kematian Tidak memilih orang yang sakit Ternyata orang-orang sihat ini Mengingatkan kepada kita semua Dalam kondisi apapun Kita setiap saat harus mengumpulkan bekal-bekal kematian Bekal-bekal kematian inilah sebagai jaminan kita nantinya Alam seperti apa yang akan kita tempati Alam seperti apa yang dapat kita lakukan nanti Yaitu ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan Sang sudah mengatakan bahwa kesejahteraan Makhluk hidup tergantung pada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan Dalam kehidupan saat ini dan juga bisa kehidupan-khidupan yang lalu Kematian datang tanpa diundang dan pergi tanpa diminta Sesungguhnya kematian entah datang dari mana Kematian singgah barang beberapa hari Melalui satu jalan kematian datang Melalui jalan lain kematian pergi Meninggal sebagai manusia Seseorang menjalani kelahiran berikutnya Seperti kematian datang Begitu pula kematian pergi Mengapa mesti bersedih dan takut Bagi orang-orang tertentu yang mungkin sudah terbiasa Sudah sering bergaul dengan kematian Kematian bukan hal yang mencemaskan lagi Ada salah satu suku di India namanya Aghori Itu dia bergaul dengan kematian Bergaulnya dengan kematian seperti apa? Dia memakan daging manusia Memakan mayat Mungkin kalau kita mengatakan orang sadis atau kanibal Memakan sesama manusia Mungkin kita mengatakan seperti itu Namun ternyata motivasi mereka memakan mayat daging Ya manusia yang sudah jadi mayat Itu agar dia dekat dengan kematian Agar dia bisa merenung Tentang kematian bahwa kematian itu bisa terjadi Bisa terjadi kapanpun juga terhadap kita yang masih hidup ini Kita pun sebetulnya juga biasa makan daging Tapi bukan daging manusia Daging hewan dan binatang Tapi pernahkah kita merenung di saat makan daging Kita merenung bahwa kita pun juga akan mengalami seperti yang saya makan ini Kematian Kan tidak terpikir seperti itu Lebih banyak kita justru hanya dalam kenikmatan-kenikmatan Nikmatnya rasa daging Kita tidak pernah merenung bahwa kita pun juga akan seperti ayam Mati seperti yang ayam yang saya makan ini Yaitu seperti bergaul dengan kematian salah satunya Yaitu kita makan dengan renungan Daging yang kita makan itu Bahwa tidak tanpa kecuali hewan dan binatang pun juga Yang pernah dilahirkan akan mengalami kematian Dan juga agar kita dekat dengan kematian Lebih-lebih saya setiap saat itu kan diundang Peringatan-peringatan atau menyembayangkan orang-orang yang meninggal Waktu awal-awal Waktu sama nerah Jam 12 malam Disuruh dimintai tolong untuk datang ke salah satu rumah sakit Mendoakan seseorang yang baru saja meninggal masih hangat Telah saya doakan dengan perasaan takut juga Kemudian pulang ke wihara Semalam suntuh tidak bisa tidur Waktu pelayanan pertama tentang kematian Karena proses pelayanan yang terus kontinu terus Ternyata terbiasa-terbiasa sampai saat ini Saya berusaha merenungkan bahwa Saat ini saya sering melayani Suatu saat nanti juga akan dilayani juga Dalam hal kematian ini Marilah kematian Bapak Heri Gunang Mengingatkan kepada kita yang masih hidup kita pun Tanpa kecuali akan mengalami kematian-kematian Marilah kita juga mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan Sebagai bekal kematian nanti agar tidak menakutkan Karena kita sudah mencukupi dirinya Dekan bekal yang memadai untuk kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain Semoga dengan selesainya Atau telaksananya pelaksanaan peringatan 49 hari Al-Mahum Bapak Heri Gunang ini Putra-puterinya keluarga merasa lega dan puas Karena telah menunikkan kewajiban Kepada keluarga yang telah meninggal Yaitu mengirim pelimpan jasa Dan apa yang diharapkan keluarga betul-betul menjadi kenyataan Al-Mahum Bapak Heri Gunang segera menikmati alam bahagia Dan arwahnya tenang, damai, dan bahagia Sadu, sadu, sadu